Intro Natmoy Lu percaya sama orang yang pernah mati suri gak sih? Bahkan nih ya, pas dia mati suri atau mereka mati suri Mereka tuh kayak diliatin kehidupan setelah kita hidup di dunia Jadi kayak afterlife tuh ditunjukin Ketika dia di afterlife tuh ada penyiksaan Sama ada juga tempat yang lu bisa bahagia banget disana Kayak surga gitu loh Percaya gak sih semua hal kayak gitu? Gue sih percaya ya Bi Kalo gue jujur, percaya gak percaya awalnya Tapi after gue dapet cerita tentang orang yang pernah ngalamin mati suri Gue langsung jadi enggak kayaknya ya emang ada faktanya kayak gitu Bener sih, gue juga awalnya tuh gak percaya Karena setau gue, kalo misalkan orang tuh udah meninggal Gak bisa balik ke dunia lagi kan? Harusnya Tapi ternyata ada tuh Orang yang dikasih kesempatan kedua Buat hidup lagi di dunia Muibi Ya Ada cerita yang pernah viral di Indonesia Tentang mati suri seorang perempuan Tahun 2006 Nah gue mau ceritain nih ke kalian Jadi perempuan ini tuh namanya Aslina Dia tuh tinggal di Pekanbaru Dan dari kecil Aslina tuh banyak banget Dapet cobaan yang dateng ke dia gitu Jadi pernah umur 7 tahun Badannya tuh kebakar api Sampai harus operasi 2 kali Terus juga pas mau SMA Dia tuh juga pernah kemakan racun gitu Sampai Pernah juga nih Pas dia umur 20 tahun Dia tuh kena gondok Yang nyebabin beberapa kerusakan Di jantung sama matanya dia Ya ampun Nah karena penyakit gondok itu Aslina akhirnya ngejalanin check up Gondoknya di salah satu rumah sakit Di Malaysia Hasil pemeriksaan dokter disitu tuh nyatain Kalau penyakitnya itu tuh diambang batas Dan belum bisa dioperasi Karena katanya kalau dioperasi Akan terjadi pendarahan Nah karena itu Aslina tuh cuma dikasih obat Tapi ya kondisinya dia tuh tetep lemah Dan ada satu malem Aslina nih tuh kritis Sampai koma Sekitar jam 1 malem Dia dibawa masuk ke UGD Karena nafasnya dia tuh sesek Dan dari UGD Langsung dibawa ke ruang perawatan Kayak semacam ICU gitu kali ya Nah si Aslina ini tuh punya om Yang selalu nemenin dia Sepanjang pengobatan ini Omnya ini tuh disitu sempat bantu Buat mandu si Aslina ini Untuk baca dua kalimat syahadat Atau kalimat toibah gitu Dua kali Tepat jam 2 pagi waktu Malaysia Si Aslina nih Nggak hembusin nafas terakhirnya Dan langsung lah dicak nih Sama si beberapa dokter Nah untungnya Setelah 2 jam ditanganin dokter Monitor gerak lagi tuh Nyawanya balik lagi mu Ibi Dan untuk perawatan lebih lanjut Si Aslina akhirnya masuklah Ke ruang ICU selama 2 hari 2 malem Nah tapi Selama 2 hari 2 malem Aslina tuh koma Bener-bener nggak sadarkan diri mu Ibi Nah disini nih Kejadiannya mulai Jadi disaat Aslina ini Ngehembusin nafas terakhirnya Katanya dia tuh ngeliat Nyawanya tuh dicabut sama malaikat Aslina tuh ngerasa sakit banget Pas nyawanya dicabut Dan rasanya tuh kayak dikulitin Ditusuk Ditendang Bahkan sampe sakitnya tuh Kayak kulit hewan yang ditarik Dagingnya gitu loh Kayak dikoyak-koyak gitu Dia tuh juga bilang Pas nyawanya dicabut dari kaki kanan Dia tuh ngerasa kakinya sakit banget Pokoknya kulitnya tuh kayak disayat-sayat sama dibakar pake minyak gitu Dan setelah rohnya keluar dari badannya dia Dia ngeliat sendiri nih Orang-orang yang masih hidup Dan jasadnya tuh terbaring di tempat tidur Abis itu dateng tuh Ada 2 malaikat Malaikat serba putih bilang assalamualaikum ke rohnya si Aslina ini Malaikatnya itu tuh gede banget Sosoknya laki-laki Mukanya sama semua Dan pake baju putih Sama pake selendang Terus malaikatnya tuh nanya Siapa Tuhanmu? Apa agamamu? Dimana Qiblatmu? Dan siapa nama orangtuamu? Nah si rohnya Aslina tuh bisa ngejawab semua pertanyaan itu dengan lancar tuh Terus akhirnya si Aslina dibawalah sama 2 malaikat ke suatu tempat Dan disitu Aslina tuh bilang untuk pengen ketemu sama ayahnya yang udah lama meninggal Dan tiba-tiba di tempat itu Aslina tuh ketemu sama sosok pria Masih muda sekitar umur 17-20 tahun lah Wajahnya tuh bersinar sama berseri-seri Ngeliat sosok laki-laki muda kayak gitu Si Aslina tuh tetep ngotot pengen ketemu sama si bapaknya Terus akhirnya si kedua malaikat ini tuh Ngenalin lah kalo si laki-laki muda itu adalah ayahnya Oh jadi ayahnya di masa muda? Iya betul bi Oke Disitu si Aslina tuh gak nyangka karena waktu meninggal Bapaknya tuh kayak masih umur 65 tahun Disitu bapaknya nanya lah ke si Aslina Maksud kedatangannya Aslina kesini tuh apa Dan bapaknya juga nyuruh Aslina untuk pulang dan ngejagain ade-adeenya di dunia Cuma si Aslina tuh ngejawab kalo dia tuh kesini memenuhi panggilan Allah Dan setelah ngobrol sama bapaknya Dua malaikat tadi tuh ngebawa Aslina ke suatu tempat Yang dipenuhi perempuan-perempuan yang pake baju rapi dan berjilbab Disitu dia disalamin, diciumin pipi kanan kirinya sama perempuan-perempuan itu Dan gak cuma itu Aslina tuh juga ketemu sama seribu malaikat Dengan wajahnya tuh berseri dan mukanya tuh semuanya sama Terus sekumpulan perempuan-perempuan ini digambarin tuh kayak Lagi bercanda-canda, lagi saling ngobrol Yang vibesnya tuh happy banget Nah di tempat itu si Aslina tuh duduk di kursi yang empuk banget Dan pas dia lagi duduk Tiba-tiba sosok perempuan berseri tuh mirip banget sama si Aslina Dateng ke dia dan ngomong ke dia Saya adalah roh dan amal ibadahmu selama di dunia Terus ya Aslina tuh ditemenin sama sosok amalnya ini Si sosok wanita yang mirip dia dan ngedatengin dia itu Dan ditemenin juga sama dua malaikat Buat terus jalan ke lorong Dan ngeliat beberapa kejadian di akhirat Nah dia sampe nih di alam barzah Dia ngeliat orang yang ditemenin sama sosok Yang mukanya tuh berkudis Badannya berbulu Dan baunya tuh busuk banget Disitu dia tuh mikir Mungkin itu sosok amal buruk dari orang tersebut Terus dia juga ngeliat Ada seorang laki-laki Pake baju compang camping Bernanah dan bau busuk Terus tangannya tuh dirantai ke bahu Dan kakinya juga dirantai Terus di atasnya tuh kayak lagi mikul besi Seberat 500 ton lah kira-kira Wow Si laki-laki ini tuh jalan Tapi gak sampe-sampe Dan kayak keulang terus-terusan kan Nah ngeliat itu Si Aslina kan bingung Terus dia nanyalah ke si sosok amalnya dia ini Ternyata laki-laki itu tuh Semasa hidupnya Suka ngebunuh Dan nyantet orang Buset Nah kejadian selanjutnya yang dia liat Ada orang yang dicambuk Sama rotan panjang Sampai kulit dan dagingnya tuh Ngelupas dari badan Dan ternyata Orang itu tuh selama hidup Gak pernah sholat Bahkan menjelang ajal pun Gak pernah nyebut kalimat sehadat Terus ada lagi muibi Manusia yang ditusuk besi Ke badannya Dan ternyata orang itu adalah manusia Yang suka berzina Dan dia juga ngeliat Orang yang saling bunuh Dan ternyata itu adalah manusia Yang ketika hidup tuh suka berantem Dan ngancem orang lain Hmm Di saat dia jalan lagi muibi Makin banyak lagi nih Kejadian yang dilihat sama si Aslina Katanya ada dua pria Saling bunuh pake kapak Nah menurut keterangan si amalnya ini Ternyata orang itu tuh suka nodong Sama meras orang lain Terus ada juga gambaran seorang ustad Yang lagi dihantem pake lahar panas yang mendidih Ustad? Ustad bi Oke Dan ternyata si ustad ini tuh selama hidup Suka berzina sama istri orang lain Wow shit Terus dikasih liat juga nih Ke si Aslina Ada orang yang ditusuk sama 80 tusukan pisau timah panas Terus setiap tusukannya tuh Ada 80 mata pisau yang nembus ke dadanya Dan nembus tuh dari kemaluan Sampai ke atas gitu Terus dia tuh kayak berlumuran darah Sampai orang tersebut tuh jerit-jerit Tapi gak ada yang nolong Dan ini tuh ternyata orangnya tuh Suka ngebunuh Dan gak pernah dipertanggungjawabkan Selama dia di dunia Nah kejadian terakhir Ada seorang ibu tua Dihempasin berkali-kali ke lantai Dan di lantai itu tuh Ada pisau tegak Dan dia tuh kayak sujud Terus kena ampe tubuhnya gitu Tapi gak mati Nah gambaran kayak gitu tuh nunjukin Selama hidupnya Si perempuan ini tuh Anak durhaka Yang gak pernah ngakuin Kalau ibunya tuh pikun Bahkan dia tuh malu Kalau ibunya tuh kayak gitu Nah menurut si Aslina Setelah dirinya dikasih lihat Semua kejadian dan gambaran manusia ini Dia tuh langsung dibawa Ngelewatin malam yang gelap banget Bahkan saking gelapnya Katanya dia tuh gak bisa ngeliat Amalnya dia ini Sama dua malekat yang Ngedampingin dia Pas kakinya jalan tiga langkah Tiba-tiba kedengeran tuh Ada suara orang lagi zikir Ngucapin Subhanallah Alhamdulillah Sama Allah Wakbar Terus sosok amalnya tuh Nyuruh dia Untuk cepet nangkep suara itu Tapi si Aslina tuh Gak bisa nangkep tuh Nah tiba-tiba Waktu itu Lehernya tuh dikalungin Sama kayak seutas rantai Terus pas dipegang Ternyata rantai itu tuh Tas bih Yang ada 99 butir Terus juga kedengeran Ada suara Yang merintahin Aslina Buat zikir selama perjalanan Akhirnya dia lanjut Jalan terus tuh Sepanjang tujuh langkah Tapi tuh tujuh langkah Di sana Waktunya sama kayak Sepuluh jam di dunia Nah pas dia udah mau Sampai ke langkah ketujuh Dia tuh ngeliat Ada wadah Yang nyerupain Tapak sirih Yang isinya tuh Cahaya yang terpancar Lewat lobang-lobangnya gitu Berkat cahaya tapak sirih itu Dia tuh bisa ngeliat Dan ngebaca tulisan Arab Yang tulisannya tuh Husnul Khotimah Dan dia dan Amal Terus senyum Dan ngucap Alhamdulillah tuh Nah Aslina tuh Ngedeket lah ke cahaya itu Dan berusaha ngambil Terus dia ngusap tuh Kemukanya Terus tiba-tiba Malam yang gelap banget Itu tuh berubah Jadi terang-menderang Dan akhirnya Dia lanjutlah jalan lagi Pas dia lagi jalan Dia tuh ngedengar Ada suara azan Yang suaranya tuh Nggak kayak di Indonesia Tapi kayak di Mekah Nah Ke si Amalnya Dia tuh minta waktulah Buat ngedenain sholat Setelah dia sholat Si Aslina hijrah Ketempat lain Dengan perjalanan tuh Kurang lebih 40 hari Dan tempat yang dituju kali ini Adalah Masjid Nabawi Di Madinah Di masjid itu Dia ngeliat makamnya Nabi Muhammad sama sahabatnya Nah Di makam itu Ada pintu bercahaya Dan keliatan sosok Nabi Muhammad Yang lagi ngasih makan Fakir miskin Nggak cuma itu Selama dia di Masjid Nabawi Lagi-lagi dia tuh Dikasih lihat Kejadian menakjubkan Dia juga ngeliat Cahaya kayak matahari Tapi tuh agak kecil Nah Cahaya itu tuh Ngomong ke Aslina Tolong kamu Sampaikan kepada umat Untuk bersujud Di hadapan Allah Nah tiba-tiba Cahaya yang ada Di tangannya dia tuh Lepas Kemudian ngeluarin api Yang nerangin Seluruh ruangan Sampai makam Nabi tuh Kelihatan jelas banget Pas dia balik dari makam Nabi Dia tuh ngeliat Sosok manusia Mukanya tuh ganteng banget Nyerupain malaikat Kulitnya tuh langsat Matanya sayu Pandangannya tuh Kayak luas banget Dan disitu dia tuh yakin Sosok manusia tersebut Adalah Nabi Muhammad Nah ngeliat peristiwa itu Si Aslina langsung nanyalah Kemalaikat sama keamalnya dia Kenapa cahaya itu tuh Nerangin Nabi Muhammad Sampai si Aslina Bisa ngeliat Wajahnya Nabi Yang bercahaya ini Terus dijawab lah Kalau dia ini tuh ternyata Orang yang dapet Syafaat dan hidayah Dari Allah Nah singkat cerita Perjalanan tuh Nggak sampai situ aja Aslina sama pengawalnya tuh Balik arah untuk pulang Dan pas di perjalanan pulang Aslina tuh ngeliat lagi Jutaan umat manusia Dia tuh lagi disiksa Dan menderita di satu lapangan Tuh Orang-orang itu tuh Kayak ngeronta-ronta Dan berdoa Untuk minta kiamat tuh dipercepat Nah karena udah Nggak tahan lagi Sama siksaannya Sampai orang-orang itu tuh Ngaku, nyesel Dan minta dihidupin lagi Biar bisa bertaubat Ada juga tuh Yang teriak Tolong kembalikan aku ke dunia Aku mau beramal Bahkan jaraknya Aslina Sama orang-orang Yang lagi disiksa ini tuh Kayak cuma Jarak 5 meter doang Tapi Aslina kan Nggak bisa nolongin apa-apa kan Dan selama ngeliat kejadian itu Aslina tuh Berberan ngebaca Al-Quran 30 juz Dia tuh hafal Dan sampai hatam Tiga kali Terus dia juga baca Surat Yasin Seribu kali Dan sholawat juga tuh Kesemua nabi Aslina disitu tuh Dia lari Sepanjang Arab Saudi Atau kalo di Kira-kira tuh Kayak dari Sabang Sampai ke Marok Ya tuh dia lari Sambil nangis Sambil ngeliat kejadian itu Nah disitu Aslina tuh pengen banget tuh Dikasih liat sama malaikat Apa yang bakal terjadi Pada dirinya tuh Tapi diminta nih Sama malaikat Untuk zikir terus Dan lamanya Zikir yang dilakuin Si Aslina ini Kira-kira tuh Selama 2 abad Dan 2 pertukuran jaman Dan setelah zikir Si Aslina ngedengar Ada suara Yang ngomong Sadarlah wahai umatku Kau sudah kumatikan Sampaikan kepada umatku Apa yang kuperlihatkan Sampaikan kepada umatku 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 Dan setelah dia ngedengar suara itu Dia langsung bangun tuh Muih bi Dari mati surinya dia Oh Dan setelah dia hidup lagi Sekarang Kesehariannya Aslina tuh Udah berbeda banget Dari sebelumnya Dia selalu sholat tahajud Dia selalu baca Quran setiap hari Sampai mukanya tuh Berseri Dan kulitnya tuh Kayak jadi lebih putih gitu Wah gila Berarti Selama 2 hari 2 malam tadi ya Iya Dari dia Menghumbuskan nafas terakhir Sampai dia koma Itu kayak cuman Beberapa hari Tapi di dalam Alam bawah sadannya dia itu Yang katanya dia mati suri Dia dibawa ke alam lain Itu bisa sampai berhari-hari Bertahun-tahun Bahkan Tadi lu bilang berabad-abad kan Iya bener Bi Gantian gue mau cerita Tentang pengalaman mati suri Seseorang Waktu pas dia kelas 2 SMA Oke Orang ini sebut aja Namanya Agus Dan Agus ini nih Bungsu dari 9 saudara Hmm Karena ibu itu udah almarhum Ayahnya juga udah Berkeluarga lagi Akhirnya Agus tuh cuman tinggal Sama kakak pertamanya doang Si Agus ini termasuk Siswa yang aktif lah Di sekolahnya Dan ngikutin banyak Batek School Dan ini bikin Agus Jadi ngabisin waktu lebih banyak Di sekolah Dibanding di rumahnya Hmm Pada suatu hari Agus tuh baru pulang Sekitar jam 5 sore Ke rumahnya Dan kondisinya lagi capek banget Dia mungkin lagi Drop-dropnya banget nih Di hari ini ya Dia nyampe rumah Dia langsung naik ke rumahnya Dia lantai 2 Nah belum sampai kamar Karena mungkin Agus udah ngantuk Udah lemes Kayak badannya tuh udah drop banget Dia tuh langsung tiba-tiba Pingsan gitu bih Di samping tangga Masuk kayak Blak Nggak geletak aja gitu Nggak gitu lama Dia tuh tiba-tiba denger Bunyi yang belum pernah Dia denger sebelumnya Dia tuh denger kayak bunyi Dari pelan tuh Dari pelan sampai kenceng banget gitu Kayak nyaring gitu loh Nah mungkin setelah Kayak udah mencapai batas Si suara ini Bunyi tuh tiba-tiba Pelahan-lahan dari kenceng Ngecil sampai hilang lah Pas suara itu hilang Agus langsung tuh berdiri Bangun tuh dia Dan pas dia bangun Dia tuh ngeliat kayak Di depan dia tuh ada kayak Sepasang sosok gitu ya Yang bentukannya kayak cahaya Dan sosok itu tuh kayak nunggu Agus Agus disitu bingung tuh Sambil dia ngeliatin si dua sosok ini ya Sepasang ini Orang bercahaya ini Dia juga sesekali kayak ngelirik badan dia tuh Dia ngeliat lah Badan dia tuh lagi pake Baju seragam lengkap Dan dia tuh tidur Di deket tangga Disitu aku seran kayak Kenapa dia bisa ngeliat Badan dia sendiri gitu Nah tiba-tiba Agus tuh langsung dituntun lah Sama dua makhluk itu Yang berbentuk cahaya itu Dan dia tuh ngerasa kayak Badannya dia ditarik tuh Sama sosok cahaya itu Seinget Agus Kedua makhluk itu tuh Bentukannya kayak Warnanya putih Tinggi tuh setinggi badan Agus Cahayanya tuh hangat Dan dia tuh hangat banget lah Pokoknya waktu pas si Agus tuh Deket sama si dua sosok ini ya Perlahan-lahan Sambil melayang Agus sama dua sosok makhluk itu tuh Kayak Ngejauhin tubuh Agus Terus Agus tuh sekarang Dia ngeliatnya tuh kayak Ngelewatin sebuah terowongan panjang Dan gelap banget terowongannya Dia tuh cuma ngeliat Ada kayak cahaya di ujung terowongan itu tuh Agus mikir Oh mungkin cahaya itu tuh Ujung atau akhir Terowongan tersebut kali ya Disitu tuh bukan gelap Dan panjang terowongan Yang bikin Agus takut Tapi pas di dalam terowongan itu Agus tuh ngeliat Banyak banget Makhluk-makhluk tuh yang berdiri Di sepanjang terowongan itu tuh Itu tuh Agus takut banget disitu Pas dia lagi jalan di terowongan itu Ibaratnya kayak Dia tuh di atas red carpet Kanan-kiri tuh banyak sosok ngeliatin dia Jadi dia tuh kayak Center of Tenition-nya gitu lah Iya Di sepanjang terowongan itu Si Agus tuh ngeliat Banyak banget bihnat Makhluk halusnya Ada tuyul Ada genruo Ada kuntilanak Wewe gombel Ada kayak jerangkong Atau kayak tengkorak manusia gitu Ada pocong Dan makhluk halus lainnya Yang Agus pun juga gak tau Itu tuh apa namanya Yang jelas rata-rata Makhluk-makhluk itu tuh Matanya merah Kupingnya tuh kayak lancip gitu Kepalanya botak Dan berkukur runcing Pokoknya serem banget lah bentukannya Kecuali pocong Semua makhluk itu tuh Kayak ngelambah-lambahin tangan gitu Karena Agus Dan Agus tuh denger Sosok-sosok itu tuh ngomong Berulang-ulang kali kayak Ayo kesini Ayo kesini Gitu Agus tuh bersyukur banget bih Karena Kan dia takut banget ya Liat kanan-kirinya tuh Banyak makhluk halus kan Nah untungnya Dua sosok yang bentukannya Kayak cahaya ini tuh Ngejaga Agus Karena selama Agus Jalanin terowongan itu Makhluk itu tuh kayak Ngedambahin Agus itu Kanan-kiri gitu Akhirnya Sampailah nih Agus Di ujung terowongan itu Pas sampai di ujung terowongan itu Agus tuh ngeliat Pemandangan yang belum pernah Dilihat sebelumnya Dia tuh ngeliat kayak Ada gunung yang Menjulang tinggi banget Ada air sungai yang ngalir Pohon tuh ada macem-macem gitu lah Ada lebat Ada yang daunnya tuh bagus Suasanya tenang dan Hati Agus tuh langsung kayak bilang kayak Apakah ini surga ya Sebenernya Karena dia belum pernah ngeliat Sebelum yang kayak gini kan Penampilan dan View kayak gitu gitu Agus tuh denger Si dua sosok Cahaya itu tuh kayak Suaranya ramah banget Di sebelah kanan Agus ya Sosok ini ngomong Gimana Kau mau gak tinggal disini Agus bilang lah Ya mau banget Masa gak mau Kau betah gak Kau tinggal disini Agus jawab lagi Betah Kamu yakin Pokoknya semua pertanyaan Si sosok ini Si Agus tuh jawab dengan positif lah Nah entah kenapa Si Agus tuh langsung kayak kepikiran Ya gue pengen tinggal disini aja Gue gak mau kemana-mana lagi Dan disitu Dua sosok cahaya itu langsung bilang lagi Ada syaratnya Agus nanya lah Kayak syaratnya apa Bisa tolong jelasin gak Si sosok ini bilang Kamu harus ngeliat satu tempat lagi Siapa tau kamu tertarik Yaudah boleh Saya akan ngeliat Si sosok ini langsung bilang Kamu liat aja depan kamu Dalam hitungan detik tuh Semua kindahan yang dia liat awalnya Hilang gitu jebih Semua tuh langsung dominasinya Yang dia liat ya Itu tuh merah sama hitam Dan aku sadar Warna merah yang dia liat itu Itu tuh api yang menjalar Di setiap penjuru pandangannya dia Dan warna hitamnya Itu tuh adalah warna dari sisa-sisa pembakaran Ada yang pembakaran kayu Terus ada juga dia ngeliat Orang yang dibakar terpanggang banget Bahkan ada orang yang masih Jeri-jeri tuh Udah kebakar masih ngejeri-jeri Sampai udah gosong pun juga dia ngeliat Duh serem banget Ada boh amis Ada boh bangke Bau busuk Ada asep Pokoknya itulah yang bener-bener Agus rasain Agus ngeliat Banyak banget orang yang Ada di sekelilingnya dia tuh Lagi disiksa pake besi Dia ngerasa Ada di sebuah ruangan Yang dipenuhi sama Mungkin algojo gitu ya Mukanya tuh serem banget Hitam gitu Dan mereka adalah Sosok yang bertugas Buat nyiksa manusia Dia ngelewatin lagi Ke sebuah ruangan yang berisi Ular kobra raksasa banget Nah ngeliat kayak gitu Agus tuh larilah Dia langsung takut Dan dia coba buat Menghindari si ular itu Dilari dan akhirnya selamat lah Agus tuh ngegambarin Agus tuh ngegambarin Kalau dia tuh kayak Balik lagi ke tempat ruangan Algojo Dimana mereka lagi nyiksa Orang-orang tuh dengan keji banget gitu Disana Agus banyak banget lah Ngeliat kejadian-kejadian Yang belum pernah dia liat sebelumnya tuh Makhluk cahaya di sebelah kiri Agus tuh bilang Gimana? Kamu udah liat tempat ini kan? Agus jawab Udah Kamu masih mau gak Ngeliat tempat yang jauh Lebih dari sini? Kata dia Enggak Saya mau pulang Nah makhluk itu malah bilang Jadi beneran gak mulai liat dulu Agus jawab lah Kalau saya tau Saya bakal ke tempat kayak gini Ya saya gak bakal mau ikut Pokoknya saya mau pulang Kalau misalnya Kami gak mau mengantar kamu gimana? Kata sosok itu ya Yaudah saya pulang sendiri Yaudah silahkan pulang Kata sosoknya Akhirnya Agus itu Ninggalin dua sosok inilah Dua makhluk ini Pas lagi ninggalin dua sosok ini Rasanya tuh Agus tuh Udah cukup jauh banget jalan Dan dia tuh jalan tuh Ngelewatin kayak gegelapan Menuju pulangnya itu Setelah lepas dari panasnya Suasana tempat tadi Agus tuh mikir Apa tadi yang gue lewatin Itu neraka Karena dia ngeliat Abis pemandangan indah Dia ngerasanya tuh surga Tiba-tiba dia ngeliat Tempat yang serem banget Which is neraka itu Tadi yang dia liat Disitu tuh Agus Bener-bener capek banget Udah lelah banget Keringetan banget Dan rasanya dia mikir Kok jauh banget Gue jalan tuh gak nyampe-nyampe rumah Dia jalan Terus sampe akhirnya Dia tuh nyampe lah Kayak tinggal dua Belokan lagi Bawa sampe rumahnya Dan itu tuh sekitar Jam lapanan malam Pas si Agus sampe rumah Agus tuh ngeliat kayak Kok ada yang aneh Dari rumah kakak gue Bukan rumahnya yang aneh ya Tapi tiba-tiba Agus tuh dari yang jalan jauh Tiba-tiba dia bisa Nyampe depan rumahnya Dan dia bisa ngeliat Langsung seisi rumahnya Tuh sedalam-dalamnya juga Ruang tamu dia liat Kamar utama Kamar mandi Dapur Pokoknya tuh semua Sudut ruangan Dia bisa ngeliat jelas banget lah Dari luar atau Dari dalam rumah? Dari dalam rumah Oh tapi keliatan semua Iya Gak ketutupan tembok gitu Gak ketutupan tembok Karena dia liat sebelumnya kan gelap banget kan Bi Iya iya Dia jalan ngeruntutin jalan gelap Tiba-tiba pas dia lagi jalan Dor Langsung nyampe depan rumahnya Gitu Nah karena dia ngeliat ada rumahnya udah mau nyampe nih Dia jalan masuk ke rumahnya Pas udah nyampe rumahnya Dia masuk lah ke rumahnya ini Tapi pas dia ngeliat Di rumahnya itu tuh gak ada satu orang pun Kayak kosong gitu Si Agus bilang kayak Assalamualaikum Assalamualaikum Itu pun juga gak ada nyaut sama sekali Terus Agus jalan ke tangga Naik ke lantai dua Nah pas lagi naik ke lantai dua Si Agus tuh denger kayak Ada orang pengajian Dia mikir Kok tumben pengajian lantai dua Biasanya kan ruang tamu Lantai satu gitu Karena penasaran Akhirnya Agus langsung lah naik ke lantai dua Dan ternyata bener bihnat Dia ngeliat semua keluarga besarnya Agus tuh lagi pengajian Duduk ngelingkirin sosok jenazah Yang ditutupin sama kain batuk coklat Hmm Disitu dia ngeliat tuh Ada kakak pertamanya Langsung lah disamperkan kakak pertamanya Agus nanya Kak siapa yang meninggal Kok aku gak kasih tau Nah kakak yang pertama tuh Gak jawab apa-apa Nangis aja Hmm Agus mikir lah Oh mungkin Kakaknya tuh lagi sedih banget Jadi suaranya tuh gak kedengeran suara Agusnya Dia jalan lagi Nyamperin kakak keduanya Nanya lagi yang sama Kayak kakak pertama Kak siapa yang meninggal Kok aku gak dikasih tau Lagi-lagi gak dijawab Kakak kedua tuh cuma nangis aja Nah karena gak ada yang jawab Agus tuh langsung lah jalan Ngedeketin si jenazah itu Pelan-pelan Agus tuh ngebuka kain batiknya Kan pasti kan kain batik jenazah tuh kan Nutupin mukanya kan Dibuka tuh Yang nutupin bagian mukanya Dan disitu Agus tuh bener-bener Kaget banget Karena dia ngeliat Semua orang yang lagi Ngedoain itu tuh Ternyata lagi ngedoain dia Dia ngeliat Dia tuh udah meninggal Jenazah yang ditutupin sama Kain batik itu Orang linglung Ngedoain itu langsung ngomong Ada apa Kok tumben pada rame Nah semua orang disitu tuh Kaget banget Bi Nat ngeliat Agus Ada yang kaget Ada yang senyum Ada yang nangis Pokoknya Agus tuh disitu tuh Ngeliat berbagai macam reaksi Dari keluarganya lah Satu persatu keluarga Agus Langsung melukin Agus Orat banget Dan disitu juga Agus keikut kaget Karena dia ngeliat Badan dia tuh Dibungkus sama Nah ternyata dia baru sadar Bi Selama dia lagi ngerasain Jalan-jalan ke surga Ke neraka itu Ternyata dia tuh Lagi mati suri Dan sekarang Akhirnya Dia bisa balik lagi nih Ke dunia nyata Mui Berarti tadi Pas si Agus Bangun lagi Dari mati surinya itu Dia tuh gak inget dong Sama apa yang Dia lakuin sebelumnya Ingat makanya Pas dia udah ngeliat Ternyata tiba-tiba Dia udah mati Semua orang itu Ngelilingin dia Akhirnya dia baru sadar Selama dia jalan itu Dia tuh lagi mati suri Oh dia tuh ngerasainya Itu mimpi kali ya Wah gila Untung banget sih Karena dia dikasih Kesempatan kedua Buat hidup lagi Dan bahkan dia bisa Ngeliat jelas banget Bi Kayak siksa neraka tuh Kayak gimana Gue dapet cerita tentang Pengalaman orang yang mati suri Dan selama dia mati suri itu Dia kayak dapet penyiksaan Tapi setelah dia disiksa Dia bisa hidup lagi Dan bahkan setelah dia hidup lagi Dia bisa ngeliat Makhluk-makhluk astral Di dalam kehidupan nyatanya dia Anjir Jadi indigo gitu dong Bener Kita sebut aja namanya Dennis ya Dennis ini bilang Kalau dia pernah mati suri Di tahun 1995 Dan itu Ketika umur dia itu 17 tahun Dia kena kecelakaan motor Dan kalau dari saksi mata Dennis sama temennya ini Keseret bus sampai 20 meter Temennya meninggal di tempat Sementara Dennis ini luka parah Sampai koma Dennis langsung dilariin tuh Ke rumah sakit Lukanya parah Di badannya ada beberapa Lobang-lobang Dan Beberapa tulangnya tuh Ada yang patah Di saat keadaan koma itu Dennis tuh ngerasa Kalau Dia badannya dingin Sedikit demi sedikit Mulai dari ujung kaki Sampai ujung kepala Dan pada akhirnya Dia ngerasa kayak Rohnya tuh lepas dari badannya gitu loh Jadi dia ngerasa kayak Lagi rogo sukmo Disitu Dennis tuh bisa ngeliat Tubuhnya sendiri Lagi tiduran Dia juga bisa ngeliat Orang-orang yang ada di sekitarnya dia Orang-orang yang ada di sekitar Badan dia yang lagi tidur ini Cuman dia mau balik Lagi ke tubuhnya tuh Nggak bisa Dia pegang-pegang Orang-orang di sekitarnya dia Nggak bisa juga Kayak orang-orang yang Nggak sadar gitu loh Ya karena orang-orang di sekitar dia Nggak bisa ngeliat Rohnya si Dennis ini kan Dari situ tuh Dennis kaget banget Dan tiba-tiba aja Ada beberapa orang Yang hadir di sampingnya si Dennis ini Terus Orang-orang yang hadir di samping Dennis ini Yang tiba-tiba datang Itu tuh Langsung ngebawa Dennis Ke suatu tempat Jadi kayak Dia ditandu gitu loh Dan yang ngebawa dia ini Itu tuh Tujuh orang di kanan Tujuh orang di kiri Badannya tinggi dan besar Ini di alam lain berarti kan? Nah dia tuh nggak tau Dia mau dibawa kemana Mui Sebenernya Disitu Dennis dibilang Sama salah satu Dari orang-orang Atau makhluk ini Kalau dia tuh Mau dibawa Ke alam kubur Dan dia mau diperlihatin Sama beberapa kejadian Disitu Dennis ditanya Siapa nabimu? Apa agamamu? Tapi anehnya Dennis ini nggak bisa jawab Kayak mulutnya tuh Ditutup gitu loh Terus Karena nggak bisa jawab kayak gitu Dennis ini tiba-tiba Dipecut pake tali Palanya dipukul Sampai hancur Dan jatuh tuh daging-dagingnya Dari badannya ini Sampai Semua daging-daging Dan tulang-tulang itu tuh Masuk ke dalam tanah Cuman Nggak lama abis dari situ Tubuhnya tuh jadi utuh lagi Jadi sedia kalah Ada kepalanya Ada badannya Utuh lagi Dan dipecut lagi Si Dennis ini Itu terjadi berulang-ulang Rambutnya Dennis Ditarik Dan itu sakitnya Bener-bener berasa Jadi Dennis ini tuh disiksa Berkali-kali Gak berhenti-berhenti Dennis ini teriak-teriak Dia teriak-teriak Allahuakbar Diminta ampun Minta ampun Dan Dennis ini bingung Dia bertanya-tanya gitu Sama orang yang Nyiksa dia Atau makhluk yang nyiksa dia ini Dia bilang Kenapa aku disiksa kayak gini Sedangkan semasa aku hidup di dunia Aku taat sama perintah Allah Katanya gitu Dari pertanyaan dia itu Tiba-tiba si Dennis ini Ngedenger Ada suara yang ngomong ke dia Kamu memang taat Kamu memang sholat Tapi adakah sholatmu Benar-benar ikhlas dengan Allah Dan kamu tidak pernah berdakwah Kesaudara-saudaramu Walaupun kamu tahu Mereka berbuat dosa dan lalai Dari mengingati Allah Dennis juga ditunjukin tuh Semasa dia di dunia Pas dia denger suara azan Dia malah milih buat nonton TV Daripada langsung sholat Dia mikir Ya sholat masih bisa nanti-nanti Dia gak mau tuh Ketinggalan acara TV Karena nanti Dia jadi gak tahu Kelanjutan cerita di TV-nya tuh gimana Intinya Si Dennis ini Lebih pentingin nonton TV lah Dibanding sholat Ibadah sama Allah Iya benar Dia mohon-mohon tuh Buat dibalikin ke dunia Minta kesempatan satu lagi Buat hidup Dia janji Bakal berubah Buat jadi lebih baik Saking dia gak kuat ini Sama siksaan yang dia dapet Terus yang mecut si Dennis ini Ngomong dengan suara yang nyeremin banget Suaranya berat Si sosok ini bilang Semua ahli neraka Minta perkara yang sama Yaitu minta dihidupkan kembali Tapi Tidak akan dilayani Karena dunialah tempat menentukan segalanya Katanya gitu Disitu Dennis tetap mohon-mohon Dia minta ampun Saking kesakitannya Sampai dia ngedenger Tiba-tiba Ada suara lain Muncul dan ngomong kayak gini Kasih dia kesempatan Setelah Dennis denger kayak gitu Dennis ini tetap dipukulin Tetap dipecut Tetap disiksa Sampai akhirnya Dennis ini jatoh Dan dia gak bisa liat apa-apa Gelap semuanya Gak beberapa lama dari situ Muncul cahaya Nat Muih Terang banget Dia jalan tuh Ke arah Si cahaya yang muncul itu Dia jalan Sambil didampingin Sama satu orang Yang badannya tinggi Dan besar Dia susurin cahaya itu Sampai di ujung lorong Keluar dari lorong itu Yang ada cahaya Dennis sampai Di suatu tempat yang gede Banget Nat Muih Dimana kanan kirinya ini Banyak tumbuhan-tumbuhan hijau Pokoknya bagus banget Terus disitu kayak Suburu banget Tumbuhan-tumbuhannya Disini Dennis kayak Dia jalan aja sama satu orang Yang dampingin dia ini Sampai di depan dia tuh Ada satu kerajaan Yang gede banget Nat Muih Kerajaan ini bagus banget Kayak kerajaan yang Terbuat dari emas Dia masuk lah Kedalam kerajaan emas ini Disitu tuh sama Kayak yang lu ceritain Nat Ada perempuan Ada laki-laki Mereka kayak Bercanda-canda Pokoknya hidupnya tuh kayak Bahagia banget Nikmat banget Banyak banget Makanan-makanan enak Disitu tuh Di dalam kerajaannya Ada kolam yang airnya tuh Jernih Bersih banget Pokoknya Bener-bener kayak Kehidupannya tuh Menyenangkan banget disana Gak ada orang yang Kesusahan sama sekali Dan rasanya tuh Kalau misalkan Dennis nih Bisa hidup di kerajaan ini Ya dia bakal bahagia banget lah Cuman gak lama dari situ Nat Muncul lagi cahaya Yang bikin mata dia silau banget Terus Dennis kayak ditarik Cepet banget Entah kemana dia ditarik Dan tiba-tiba Di depannya Dennis Ada cowok bilang Kamu kembali lagi Katanya gitu Dan ternyata Dennis ini udah ngeliat Dia tuh udah di dunia nyata Udah muncul gitu aja Dia udah terbangun Di atas rumah sakit Badannya lagi tidur Di saat itu juga Dia tersadar Ternyata Dia dikasih nih Kesempatan buat Hidup kedua kalinya sama Tuhan Pas kebangun itu Dennis ngerasa Kalau badannya kayak Abis dituang air panas Yang panas banget Udah bukan anget lagi Badannya kayak Rasanya mendidih Tapi cuman dia doang Yang bisa ngerasain itu Singkat cerita Setelah ngalamin pengelihatan Yang udah dia liat sebelumnya itu Kayak Entah dia mati suri Atau dia tuh lagi Di dalam koma Setelah ini tuh Dennis bisa ngerasa Kalau dirinya dia tuh Lebih pekas sama hal-hal gaib Dan dia jadi bisa Lebih gampang komunikasi Sama makhluk-makhluk astral Ada satu waktu Dennis ini pergi Kemah sama temen-temennya Dia ini pergi Ke suatu hutan Dan di tengah hutan itu Dia ngeliat Tiba-tiba ada Satu orang temennya nih Cuman masalahnya Temennya ini sebenernya Ga ikut keemah sama dia Ya kenapa bisa ada Temen gue disitu kan Dia mikirnya gitu Cuman Yaudah lah Coba dia ikuti nih Si temennya ini Jadi temennya ini Kayak jalan Ke suatu tempat Tapi sendirian aja Ga ke tempat kemah dia Sama temen-temennya yang lain Temennya jalan Di ikuti nih Sama Dennis Terus Ternyata Si temennya ini tuh Jalan makin jauh Bener-bener makin jauh Dari tempat kemah itu Sampai si temennya ini Masuk ke dalam gua Nat Moe Guanya tuh gelap Dari luar ga keliatan Apa-apa Dennis pun Ga yakin buat masuk ke sana gitu Karena Ya ngapain juga Gue masuk sendirian Gue ga tau dalam ada apa gitu kan Dennis teriak dari luar Manggil nama si temennya ini Cuman dari dalam gua Balasannya tuh bukan suara orang Nat Mui Tapi suara Harimau ngawung Dennis cabut dari situ Karena dia takut kan Takut Ya kalo misalkan ada hewan buas Ntar gue kenapa-napa kan Dia lari Dia balik lagi lah Pokoknya ke tenda Sampai ke tenda Udah ketemu temen-temennya Ya dia diem aja Dia ga cerita sama apa yang Udah dia Liat sebelumnya tuh Hmm Singkat cerita Sampai Dennis nih di rumah Sampai dia udah ke Temu temen-temennya yang lain Ternyata bener Nat Mui Yang dia liat di hutan itu Dia masuk ke dalam gua Itu bukan temen Yang ikut kema sama dia Karena temennya ini sakit Hmm Dan selain cerita itu Kadang Dennis juga sering denger suara Suaranya ini kayak suara Yang dia denger Pas dia mati suri itu Di kehidupan yang dia diliatin Tentang akhirat Tentang penyiksaan Dan tentang Hal-hal yang baik-baik Di dalam Suatu tempat itulah Dia denger suara yang persis Ngomong sama dia itu Hmm Suaranya tuh muncul Kalau misalkan Dennis tuh abis berbuat salah Hmm Misalkan kayak Dennis lupa sholat Itu suaranya kayak Ngingetin Dennis lagi Atas janji dia Buat dia bakal berubah Jadi lebih baik Hmm Ketika dia balik lagi ke dunia Ih Tapi sebenernya itu Termasuk beruntung juga ya Bi Karena dia tuh Dikasih kesempatan lagi Untuk hidup Bahkan sampai diingetin gitu loh Ketika dia berbuat salah Itungannya sih Untung banget Bener-bener untung Karena Yang kita tau kan Kalau misalkan orang meninggal Itu gak bisa balik hidup lagi kan Iya Lu mau mohon-mohon Berjuta-juta kali Ya karena kesempatan lu udah abis Sebenernya Ya makanya kayak Pengalaman mati suri orang itu kan Mungkin bisa Satu dari sepuluh orang gitu loh Atau bahkan Satu banding seratus kali ya Satu banding seratus Sejuta mungkin Iya Karena itu langka banget kan Mungkin dalam menerah kutip Orang-orang yang ngerasain mati suri Itu tuh orang yang beruntung Tapi kalau misalnya Lu dikasih kesempatan kayak Kita kan gak tau ya Sebenernya Kehidupan setelah kematian Itu bentukannya kayak gimana kan Seserem apakah Seindah apakah Karena kita kan masih ada di dunia kan Belum ada di dalam sana Kalau misalnya lu dikasih kesempatan Buat ngeliat Seserem apa neraka Dan seindah apa surga X-nya gitu Lu mau gak Selamat menikmati